Ada 4 anime yang didelay Keliatannya itu tidak sepenuhnya karena covid Jangan-jangan memang ada yang salah sebenernya dalam rantai produksi animenya Oke, saya Minasan, saya Tengok Waisan Speak Yang harusnya itu ngebahas Jump Force Jadi kan berapa waktu lalu ngebahas soal game Bleach Brave Souls Terus ada yang request ngebahas soal Jump Force Dan dari lama pengen aku bahas juga Sudah aku siapin Cuman nih, cuman, cuman, cuman Terjadi sebuah emergency case Sebuah breaking news gitu ya Yang cukup mengemparkan jagad maya otaku Entah di Indonesia itu gempar atau enggak ya Dan itu adalah permasalahan dari Aniplex Yang ngerti gak sih kalau kamu misalnya ikutin berita akhir-akhir ini Kamu akan temukan beberapa seri anime Di bawah payung produksinya Aniplex Itu didelay semua Diundur semua Pengumumannya bilangnya sih karena COVID Tapi apakah iya? Mari kita coba bahas Silahkan di-laksur selamat menikmati bahasan kali ini Jangan lupa di follow in the channel Sebagai sebuah cinta anime Sebagai semangat aku penikmat Seri-serinya Aniplex Mari kita semakin mendapat Tapi ingat, jangan sampai sangat berbat Cukup menikmati sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat Buat konteks dulu nih aku jelasin sedikit ya Mungkin kalau ada yang belum sadar, belum tahu Di minggu belakangan ini Itu ada 4 anime yang didelay Jadi udah tayang nih kan itu berapa episode Tiba-tiba diumumin Ini ada COVID nih Ini animenya gak bisa kita lanjutin dulu Gak bisa tayang sesuai schedule Nanti pengumuman lebih lanjut kita umumin lagi Kurang lebihnya seperti itu Pertama, ayakasi triangle Kedua, near automata Ketiga, unite up Keempat, ini kebetulan produsernya bukan Aniplex Tapi juga mengalami delay Alasannya pun karena COVID Yaitu kubosan Wamopwo Yurusanai Perkara kubosan kita gak akan terlalu gibahin banget nih Cuman 3 seri lainnya ini Itu produsernya Aniplex semua Yang mana keliatannya itu tidak sepenuhnya Karena COVID Ini yang menarik gitu ya Karena silahkan kalau kamu mau cek Apakah di Jepang tuh ada outbreak lagi gitu ya Apakah COVID naik lagi gitu Belakangan ini sih Kalau berdasarkan berita Enggak Silahkan kamu ke Google News gitu Kamu coba cari aja Artikel yang keluar Gak ada sama sekali Bicara soal peningkatan kasus COVID Bahkan di bulan Mei nanti Awal bulan Mei Pemerintah Jepang Statusnya COVID itu nanti untuk negaranya Mau diturunin Jadi penyakit biasa Jadi flu biasa Bukan penyakit yang luar biasa gitu Penyakit ekstrim Sehingga secara kasus sebenarnya Gak yang terlalu heboh-heboh banget Tapi kenapa kok bisa Ada 4 seri anime dari 4 studio berbeda Serempakan Bareng-bareng dalam rentang waktu yang sangat dekat Berapa hari doang Ngumumin semuanya diundur karena COVID Ada dugaan bahwa sebenarnya Masalah sebenarnya Itu ada di production issue Ada di permasalahan produksinya Yang terlalu dikejar Dan dicambuk sama Aniplex Aku jelasin gini dulu Aku kasih tau konteksnya dulu Jadi kan industri anime Itu kan ada banyak studio-studio animasinya Produsernya Aniplex Aniplex ini yang biasanya Oke kita bikin anime ini Kita adaptasi Ini ada manga Ini ada novel Kita adaptasi Kita cari yuk siapa studio animasinya Yang bertanggung jawab Ngedaptasiin Mereka carilah Mapa Pine Jam Segala macem Apapun itu Nah kemudian Studio animasinya ini juga Gak bekerja sendirian Mereka jadi headnya Jadi kepalanya Cuman mereka perlu asisten Studio-studio lain Yang ngebantu di sisi-sisi lain Nah karena pekerjaannya terlalu banyak Orang-orangnya terlalu sedikit Di industri animasi Kayak pernah aku bahas dulu itu ya Akhirnya mereka outsourcing Mereka cari orang-orang Freelance Atau misal studio Dari luar Jepang Yang umumnya Biasanya itu Di daratan Cina Di Tiongkok Hongkong gitu ya Yang mana Mari kita masuk ke permasalahannya Per video ini tayang Sadar gak Berapa hari lalu Ada hari raya besar apa Imlek Lunar New Year Yang tentu Yang tentu udah jadi Lebarannya Orang-orang di Cina Dan itulah yang kemungkinan Mengganjal proses produksi anime-animenya Aniplex Kenapa asumsi ini bisa muncul? Pertama Kita ingat dulu Tahun lalu Ada satu anime Yang produsernya juga Aniplex gitu ya Anime-nya udah tayang lancar-lancar aja Kemudian di beberapa episode terakhir Tiba-tiba didelay Tiba-tiba diundur Gak pasti Gak jelas Berapa bulan setelahnya Baru tayang Anime itu adalah 86 Masih inget kasusnya 86? Dari sana Orang-orang berspekulasi lah Jangan-jangan Ini bukan sepenuhnya Salah studio animasinya nih Ditambah Waktu berita soal Seri-serinya ini Didelay Diundur kita penayangannya Berapa hari lalu Tanggal 23 Januari Salah seorang animator senior Veteran Udah bertahun-tahun Portofolio animenya Yang dikerjain Udah banyak Beliau namanya Kameikanta Silahkan kalau mengecek Beliau ada twitternya Tanggal 23 Januari Beliau nge-tweet Gak ada angin Gak ada hujan nih Menjelaskan Beliau tuh pernah bilang Pernah tanya Ke pihaknya Aniplex Bisa gak sih Jangan bikin terlalu banyak anime Di bulan Januari Karena satu Pergantian tahunnya aja 31 Desembernya gitu ya Itu aja udah perayaan besar Udah hari libur besar Gitu lah kurang lebihnya Gak lama kemudian Nanti bakal ada Imlek Bakal ada Lunar New Year Jadi jangan dibaksa Karena kalau gini Kasian animatornya Satu antara animatornya Gak bisa liburan Atau dua Karena animatornya mau liburan Proyek animenya Gak bakal dikerjain Dan itulah kurang lebih Yang terjadi Kelihatannya Bahkan Kamikanta bilang sendiri Ini saking pentingnya Lunar New Year Satu pembicaraan di wawancaranya Minus manajemen Minus manajemen itu apa ya Pengelolaannya itu kurang baik Gitu lah Dan mana Animplex itu terkenal Sangat demanding gitu Maksudnya Minta supaya kualitas animasinya Kualitas hasil produknya Itu memang bagus Kalau gak bagus Ya direvisi Dibalikin Makanya mungkin ya Yang bikin molor-molor Di sana juga Kalau perkaranya Kayak studio Uvo Tebel gitu ya Ngegarap Kimetsuno Yaiba Mah bukan masalah Uvo Tebel Budgetnya gede Animator-animatornya Juga top tier Ada banyak Mereka bisa ngegarap itu Cuman kalau studio lain Yang kelimpungan Geda duitnya juga Gak terlalu aman-aman banget Kan kasihan gitu malahan Hal-hal ini tadilah gitu Testimoni-testimoni Ini semua tadi Yang kemudian bikin orang-orang Ngerasa Jangan-jangan Ini bukan perkara COVID Kalau COVID Masa 4 studio Serempakan semuanya Gitu maksudnya Apa mungkin animator-animatornya Tinggal satu kos semua gitu Kayak kos derit gitu Barangkali ya Ini yang jujur Sangat mengkhawatirkan banget gitu Maksudnya Masa sih kamu gak khawatir gitu Oke lah gitu Katakanlah Ya aku gak nonton animenya Kok gitu mungkin gitu ya Tetapi kan Secara gimana pun juga Kita semua otaku Orang-orang yang suka dengan anime Ini adalah produk-produk Yang kita tonton Yang kita sukain Dan studio-studio animasinya Para animatornya adalah Orang-orang yang berjasa Pihak-pihak yang sudah Mengeluarkan darah Dan keringat mereka Buat menghasilkan Produk-produk animasi Yang bisa kita tonton Kalau kayak gini Beneran apa yang Pernah aku bikin Pernah aku bahas Tahun lalu gitu ya Bisa jadi beneran Industri animasi Jepang Itu kalah dengan punya Cina Karena di Cina animator Lebih dihargai Dan akhirnya Gara-gara ini Beberapa seri lain Yang diproducerin sama Aniplex Itu orang-orang juga Sangsi Takutnya nih Bakal didelay juga Bakal diundur juga Ada Buddy Dedish Ada mau ngakuin season 2 Sama Tomo Chanwa Onanoko Aku tekankan Ini bukan konfirmasi resmi Pasti gitu Dari Aniplex-nya Mengakui kayak gitu Enggak Studio-studionya pun Juga enggak Bilangnya pun Sejauh ini mengumumkannya Perkara COVID Tapi dengan semua Bukti tadi Dengan semua deduksi tadi Ada baiknya Kita pertimbangkan aja Jangan-jangan Memang ada yang Salah sebenarnya Dalam rantai Produksi animenya Terutama Yang dikepalai Sama Aniplex Nah satu pertanyaan Lainnya dari aku Kubosan yang mana Aku sukain Dan tiap episode Yang tiap minggunya Aku review Itu enggak dibawahnya Aniplex Tapi juga ikut terimbas Juga ikut-ikutan Ngumumin Ada perkara COVID-19 Di studio-nya Ini yang aku enggak ngerti tuh Apakah juga ada Mismanagement Ada pengelolaan Project yang kurang Baik di dalamnya Atau memang benar-benar Karena ada virus Yang merebak Dimana-mana Peace out Aniplex Tolong jangan Copyright strike videoku Aku cuma mencoba Menyampaikan Apa yang Brother di internet Gitu Apa yang sedang ramai Dan tentu Keresahanku Sebagai seorang otaku Di Indonesia rame gak sih Ini pertanyaan serius ya Di Indonesia rame gak sih Perkara ini Karena di luar tuh Rame banget Banget Banyak orang yang ngebahas Ini bukan sindiran Beneran Karena sejujurnya Aku tuh bukan orang yang Suka mainan Suka nge-scroll Social media Makanya aku gak ngerti Di Indonesia Rame gak sih Perkara ini Tapi anyway Kalau memang semisal Belum ada yang ngebahas Belum ada yang ngangkat Isu ini Perkara ini Setidaknya semoga Kamu sudah nonton video ini Udah ngerti permasalahannya Udah ngerti apa yang terjadi Jadi punya insight tambahan Jadi lebih mengerti Situasi, kondisi Dan kemungkinan yang terjadi Di lapangannya Itu aja untuk kali ini Silahkan di-like video Nenek yang bahasan kali ini Seluruh komentar Di-share teman-teman kalian Dan terakhir Jangan lupa di-follow And subscribe Dan subscribe Buat kalian yang nikmati Lebih banyak konten anime dan manga Dari channel Sounderspeak Karena anime dan manga Itu yang aku suka Dan itu yang kamu suka So I'll see you guys In the next video Itulah saya Imanasan